hai oke assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat pagi menjelang siang buat setulur-setulur kokabe setulur-setulur ngarit setulur-setulur satu hobi satu profesi satu apa itu satu tujuan lah tujuannya apa sih ya biar dapat untung banyak kalau nguternak eh dalam video kali ini kebetulan ini lagi di kandang sabi saya guys ya walaupun kandangnya sederhana yang penting bukan kandangnya tapi isinya guys sederhana pun kalau isinya sapi ya bisa menguntungkan guys oke guys atau sedulurku untuk video kali ini saya akan memberikan tip atau apa ya caralah bagaimana untuk menghindari atau mencegah atau mengantisipasi lah bahasa kerennya itu mengantisipasi antisipasi kalau kalau jaman sekarang tuh lagi gencar-gencara yang namanya penyakit PMK mulut dan kuku kebetulan lagi semarak dimana-mana guys di daerah saya juga banyak lah tapi ya mudah-mudahan lah tenak-tenak kita sehat semua guys Oke dalam kesempatan penyakit PMK ini saya akan memberikan tip atau antisipasi caranya itu gimana supaya sapi itu tidak kena penyakit PMK penyakit mulut dan kuku lah kalau bahasa kerennya oke simak videonya Oke sebelurku untuk video kali ini saya akan menjelaskan beberapa cara atau tip untuk mencegah atau mengantisipasi lah mengantisipasi supaya ternak kita atau sapi khususnya tidak kena penyakit PMK yaitu penyakit mulut dan kuku yang sekarang banyak terjadi di daerah-daerah dan itu sangat ya kalau dikatakan menakutkan lah bagi seorang peternak ya menakutkan karena ya lagi senang-senangnya punya sapi besar tiba-tiba kena penyakit PMK oke yang pertama yang perlu diperhatikan adalah makanannya guys jadi kalau makanannya khusus rumput ya ini khusus rumput sapi saya nggak pernah dicombor guys jadi kalau khusus rumput perhatikan ngaritnya guys jangan ngarit selagi masih ada embun nah itu yang pertama atau ngarit terlalu pagi itu sebenarnya berbahaya bagi kesehatan mulut sapi itu karena ngasih ada embun itu bisa menjadikan virus jadi apa basah embun itu berbahaya kalau basah kena air hujan itu nggak masalah tapi kalau basahnya kena embun itu akan berbahaya bagi mulut sapi dan bagi perut sapi karena bisa mengakibatkan sapinya itu kembung yang pertama yang selanjutnya adalah kebersihan guys yang yang kedua kebersihan sapinya itu harus bersih sapinya bersih ya kalaupun tidak dimandikan yang penting bawahnya itu bersih guys nah seperti punya saya ini ya sapi nggak pernah dimandiin sama sekali ini tapi nggak pernah kotor sapi saya karena pakai serbu gergaji bawahnya ini tanah guys bawahnya tanah tapi karena nggak sering apa itu kalau ngompol kalau pancing itu langsung kering jadi eh sapinya selalu kering guys nah yang mau menjadi masalah penyakit kuku itu karena kandang atau medan atau lantainya itu sering basah ya sering basah yang enggak tahu itu basah air atau basah kena eh air kencingnya sendiri apalagi kalau sapi jantan itu kan kalau kencing itu wah di tengah guys makanya kuku depan dan belakang itu kena kalau makanya kebanyakan kalau yang kena PMK itu sapi jantan karena kena eh ompolnya sendiri atau air kencingnya sendiri nah itu kan membawa virus ya makanya jangan sampai lantainya itu tergendang air guys harus selalu kering ini lantai kandang sapi saya itu selalu kering makanya lihat kuku sapinya tuh kering kering guys kering sekali jadi nggak pernah basah jadi itu yang kedua adalah kebersihan kandang dan sapi sapinya selalu bersih yang kedua kandangnya atau lantainya lah terutama karena mulut dan kuku ini berarti mulut itu disebabkan oleh karena embun kalau yang dikasih rumput khusus kalau yang kuku karena lantainya itu seling ngember bahasa cuman itu ngember lah ngemplung banyu alias becek atau basah nah itu sangat sangat berefek ke kuku lagi kukunya bisa membusuk atau kenakpirus ya makanya usahakan kandang jangan sampai terasak ya walaupun dimandikan harus di keringkan guys ya sapi juga kalau tidur basah ya nggak sehat juga makanya sapi juga sama lah namanya makhluk itu nah kalau yang dicombor guys ini kebanyakan yang dicombor itu kena jadi kalau nyombornya itu hati-hati guys ya hati-hati jangan yang memakai kimia gitu usahakan jangan yang memakai mengandung kimia yang alami comborannya untuk sementara ini guys karena ini lagi banyak nyombornya juga harus pakai jadwal jangan asal nyombor jangan masih terlalu pagi udah dicombor itu jangan terus yang selanjutnya ini ini tadi ada apa itunya rumput jangan ngarip terlalu pagi pagi atau masih ada embun kebersihan sapi kebersihan kandang itu yang selanjutnya itu bikin pembakaran guys atau bediang itu di tempat bediang saya itu di luar disana jadi supaya ada kebul-kebul asap guys itu bisa untuk mengusir virus-virus atau membunuh virus-virus kalau diasapin jangan selalu mengandalkan pesticida kalau guys itu enggak baik juga lah mendingan pakai kebul-kebul sisa-sisa makanan dibakar itu bisa mengusir lalat mengusir nyamuk atau mengusir virus-virus ya terus sapinya juga menjadi hangat ya sapinya juga menjadi hangat tidak kedinginan itu yang perlu diperhatikan lagi guys mungkin hanya itu ya yang harus atau yang perlu diperhatikan yang penting jaga kebersihan nah terus yang selanjutnya ini yang terpenting juga kalau ada sapi seseorang lain atau rekan kita atau sahabat kita yang kena PMK hati-hati Anda jangan mendekat sama kandangnya ya sama kandang orang yang punya sapinya kena PMK berarti di sana ada virus virus jangan dekat-dekat guys nanti kalau virus kita terbawa oleh kita melalui pakaian melalui tangan melalui sendal misalnya lalu kita ke kandang kita itu bisa menular makanya kalau ada sapi yang kena PMK jangan mendekat-dekat guys itu bisa membawa virus ke kandang anda nah seperti ini lor bikin pediangan nih seperti ini nih tuh sapi yang pedeta juga senang ya hangat lalatnya pada pergi nyamuknya pada pergi dan virusnya juga akan pergi kalau sering dikasih pembakaran seperti ini jadi manfaatnya banyak guys ini tinggal di curikan lagi oke seperti inilah contohnya ini jadi virus-virus pada pergi guys tidak harus pakai semprot pasti tidak baik setulur semua dan sahabat-sahabat semua ini waktunya sudah panas ya sudah siang ini mau mangkat ngarit jadi terima kasih ikuti terus video saya lor ikuti terus jangan lupa share like dan komen dan subscribe dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya karena itu gratis karena itu sangat berguna dan bermanfaat bagi saya itu terima kasih buat setulur semua jangan pernah menyerah berjuang terus terima kasih salam ngarit salam satu profesi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Wuru Wuru Waahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati